Sekarang kita masuk pada uji kompetensi 2 Fungsi kuadrat Kita mulai dari nomor 1 Jika P dan G adalah akar-akar dari persamaan berikut ini Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2P plus 1 dan 2G plus 1 Anggap saja ini adalah alfa dan ini adalah beta Kemudian P dan G ini adalah akar-akarnya Di sini kita memiliki A adalah 1, B adalah min 5, dan C adalah min 1 Jika persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar X1 Di sini P adalah akar-akarnya Tidak usah saya misalkan lagi Jadi akar-akarnya adalah P Maka dari persamaan ini P tambah X adalah min B per A Maka P tambah X ini adalah min B per A Min B, B nya min 5 Jadi min B per A yaitu 5 Dan P dikali X adalah C per A C nya berapa? C nya di sini adalah min 1 A nya adalah 1 Jadi C per A adalah min 1 Nah ini persamaan baru dengan akar alfa dan beta ini Bisa kita tuliskan persamaan kuadratnya adalah X kuadrat minus Dalam kurung alfa ditambah beta Kurung tutup Ya X ditambah alpha dikali beta Kemudian X kuadrat minus dalam kurung alfanya adalah 2P plus 1 2P plus 1 Tambah beta nya adalah 2P plus 1 2P plus 1 Kurung tutup Ini X ya Ini X Ditambah alfanya adalah 2P plus 1 Dan B nya adalah 2P plus 1 Maka ini akan menjadi X kuadrat minus 2P Ditambah 2P tambah 2 Kurung tutup X 2 ini adalah 1 tambah 1 ya Ditambah 2P Jadi 2P kali 2P adalah 4P kali Hi 2P kali 1 adalah tambah 2P 1 kali 2K adalah tambah 2K Dan 1 kali 1 adalah 1 Ya jadi 1 kali 2K adalah 2K 1 kali 1 adalah 1 Maka ini bisa menjadi X kuadrat Minus dalam kurung 2 dalam kurung P tambah Hi Ya secara distributif Ini tambah 2 Ya ini 2 nya kalau dikalikan lagi ke dalam kan jadi seperti ini ya Ini kurung tutup X tambah 4 dalam kurung P kali Hi Ya Ditambah 2 dalam kurung P tambah Hi Ya Kemudian ini kurung tutup ditambah 1 Maka Ini akan menjadi langsung kita masukkan Ini nilainya Ini akan menjadi X kuadrat Minus dalam kurung 2 kali P tambah Hi berapa 5 Ya 2 dikali 5 Ditambah 2 Dalam kurung X Tambah 4 kali P kali Hi adalah minus 1 4 kali minus 1 Tambah 2 kali P tambah Hi adalah 5 5 Tambah 1 Maka persamaan kuadratnya akan menjadi X kuadrat Minus 2 kali 5 adalah 10 10 tambah 2 adalah 12 Minus 12 X Tambah Nah ini minus Minus 4 tambah 10 tambah 1 Ya 10 tambah 1 adalah 11 10 itu 2 kali 5 ya Ya jadi Min 4 tambah 5 adalah Eh tambah 10 adalah 6 6 tambah 1 7 Jadi tambah 7 Oke Ini adalah persamaan untuk nomor 1 Sekarang kita scroll untuk kita kerjakan nomor 2 Diketahui akar persamaan kuadrat adalah seperti ini Ya akar-akarnya adalah M dan N Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya M tambah N dan M kali N Ya Ini alfanya ini adalah beta Nah kalau ini akar-akarnya adalah M kali N Ya Berarti Di sini A nya adalah 2 B nya ini min 4 dan C nya sama dengan 1 Ya Jadi M tambah N Adalah min B per A Ya B nya adalah min 4 A nya 2 Jadi ini adalah min 4 Min kali min plus ya Min kali min 4 Ya Dibagi 2 Sama dengan min kali min ini plus 4 bagi 2 adalah 2 Sedangkan M kali N adalah C per A C nya di sini 1 A nya adalah 2 Jadi M kali N adalah setengah Ya M kali N C per A Sehingga Persamaan kuadrat baru sama dengan tadi Ya Adalah X kuadrat minus dalam kurung alfa Ditambah beta Kurung tutup Ini X Ditambah alfa kali beta Menjadi X kuadrat min alfa Tambah beta Alfanya M plus N M plus N Ini alfanya Dan M plus N ini berapa 2 Langsung saja dimasukkan alfanya Ini 2 M plus N ini kan 2 M kali N Ini adalah setengah Ini setengah Nah M plus N ini Berarti langsung saja dimasukkan 2 Ya Ditambah Alfa Kali beta Ini Oh ini Masih keliru Bentar 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 Ya Alfa adalah M kali N Berarti alfanya ini yang 2 Ditambah Betanya Adalah M kali N Tambah setengah Ya Ini X Tambah Alfanya Ini 2 Dikali betanya Adalah Setengah Nah Gini loh Ya Jadi betanya ini bernilai setengah Alfanya bernilai 2 Maka Ini persamaan kuadratnya Menjadi X kuadrat Min Min 2 setengah 2 setengah Bisa saya tulis 5 per 2 X Ya 5 per 2 ini adalah 2 setengah Ya Ditambah 2 kali setengah adalah 1 Nah ini jawaban untuk nomor 2 Sekarang Langsung kita scroll Untuk menjawab nomor 3 Ini persamaan kuadrat lagi Mempunyai akar-akar X1 Dan X2 Jika X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 4 Tentukan nilai Y Nah ini Persamaan kuadrat ini A nya adalah 2 Ya Kita geser ke atas sedikit Nah Biar tempatnya bisa dipakai A nya sama dengan 2 B nya sama dengan Y Dan C nya adalah Y Min 1 Ya Ini kalau kita gunakan rumus dasar ya Saya tuliskan disini tadi belum Y sama dengan A X kuadrat tambah B X Tambah C Nah ini adalah A nya Ini B nya Ini C nya Kita kembali ke soal Nah X1 tambah X2 kuadrat itu 4 Nah Dari sini Kita Gali dulu X1 tambah X2 Adalah Min B per A Ya Min B per A B nya berapa disini B nya adalah G Jadi Min G Per 2 Nah X1 kali X2 Adalah C per A Ya Jadi X1 tambah X2 Adalah Min B per A Ya Jadi B nya G Kalau X1 kali X2 Adalah C per A Nah C nya apa C nya G min 1 G min 1 Per A nya adalah 2 Ya Jadi ini penjumlahan per kalian kita dapatkan Nah ini sama dengan 4 Tentukan nilai H Nah Sekarang misalnya saya punya X1 tambah X2 Saya kuadratkan Ini akan menjadi X1 kuadrat Tambah X2 X1 X2 Ya Ditambah X2 Kuadrat Maka X1 Plus X2 Kalau di kuadratan Ini akan sama dengan X1 kuadrat Tambah X2 kuadrat Tambah 2 X1 X2 Yang diketahui kita masukkan X1 tambah X2 Itu adalah X1 Tambah itu Min B per A Ya X1 per X2 Adalah Min G Per 2 Ini kalau kita kuadratkan Sama dengan X1 kuadrat Tambah X2 kuadrat Ada di sini Sudah diketahui Yaitu 4 Langsung saja dimasukkan 4 Di sini Ditambah 2 X1 kali X2 X1 kali X2 Adalah G-1 Jadi 2 Dikali G-1 Dibagi 2 Nah ini yang bisa kita coret Kita coret 2 dengan 2 nya Ini bisa kita coret 2 bagi 2 adalah 1 Nah ini kita kuadratkan Ya kita kuadratkan Saya pakai merah saja ya Biar warna-warni ya Kalau ini saya kuadratkan Akan menjadi Minusnya hilang Jadi X2 Per 4 Sama dengan 4 Ya ditambah X-1 Nah kemudian Semua ruas Saya kalikan 4 Biar enak Ini 4 dikali X per 4 Adalah X2 Ya X2 Sama dengan 4 kali 4 16 Ya X2 Dikali 1 Adalah Eh kali 4 Adalah plus 4 Ya Dan 1 kali 4 Adalah 4 X Ya ini 4 X Ini Min 4 Kita rapikan X2 Ya 4 X kita pindah ruas Menjadi Min 4 X Ya 16 dikurangi 4 Adalah 12 12 Saya pindah ruas Jadi min 12 Min 12 Sama dengan 0 Baru ini kita faktorkan Untuk menemukan nilai X-nya Nah 12 adalah Bisa Ini kalau dikalikan 12 Kalau jumlah 4 Bisa Nah ini 6 dan 2 X Min 6 X plus 2 Kita cek X kiri yang kali kiri sama dengan kiri Kanan kali kanan 6 kali plus 2 Min 6 kali plus 2 adalah min 12 Nah ini dalam kali dalam Min 6 kali X adalah min 6 X Luar kali luar X kali 2 adalah 2 X Kalau jumlah adalah 4 X Ya Jadi Ini kan sama dengan 0 Maka X min 6 Sama dengan 0 Ya Maka X sama dengan 6 Atau X plus 2 Sama dengan 0 Maka X sama dengan Plus 2 Atau 2 Plus 2 itu Boleh gak Dikak ditulis Plus X sama dengan 2 Itu aja Gak apa-apa Eh minus 2 Maaf X sama dengan Minus 2 Kan 2 Dibindah ruas ya Oke Ini 4 Eh 3 sudah selesai Ya Dicari nilai X nya Jadi kita memiliki 2 nilai X Bisa 6 Bisa min 2 Kemudian Kita akan scroll lagi ke bawah Untuk mengerjakan nomor 4 Ini adalah sebuah persamaan kuadrat Yang mempunyai akar kembar Nah Ciri akar kembar itu apa Akar kembar itu D nya sama dengan 0 Saya kembar dikerjakan warna Biru Ya Nah ini adalah persamaan kuadrat Ya Jadi ini A nya sama dengan 1 Min M Ya B nya adalah 8 Min 2 M Ini adalah B nya Dan C nya adalah 12 Nah mempunyai akar kembar itu Kalau apa Kalau D ini sama dengan 0 D sama dengan 0 Nah D itu apa D adalah D kuadrat min 4 AC Ya Jadi kita Harus dapatkan itu D nya harus sama dengan 0 Artinya B kuadrat min 4 AC harus 0 B nya berapa B nya min 8 Min 8 Min 2 M Ya ini kalau kita kuadratkan Dikurangi 4 Dikali A nya adalah 1 Min M Dan C nya adalah 12 Ya ini dikali juga Ini harus sama dengan 0 Ini kalau saya kuadratkan adalah 64 Min 2 kali 8 kali 2 M Ya 8 kali ini 32 M Tambah 4 M kuadrat Dikurangi 4 ya Plus 4 M Ya ini Dikalikan 12 dulu ya Langsung aja Saya kalikan 12 ya Ini saya mundurkan dulu 4 kali 12 ini adalah 48 Jadi nanti dikurangi 48 Ya 12 kali 4 48 dikalikan ke sini Jadi min 48 Ya Jadi ini min 48 dikali 1 Sekarang min 48 dikalikan M adalah Min 40 Eh plus 48 M Ya Min kali min kan plus Ini sama dengan 0 Kita dapatkan 4 M kuadrat Ini 32 Ini 48 Kalau dikurangkan 8 dikurangi 2 ini adalah 6 4 dikurangi 3 adalah 1 16 dan ini plus ya Plus M Pengurangannya 64 kurangi 48 64 64 kalau dikurangi 48 Ya ini kan min 48 ya Ini akan mendapat 14 dikurangi 8 Ini adalah 6 Ya ini tinggal 5 ya Kan dipinjam 1 oleh 4 jadi 14 ya 5 dikurangi 4 jadi 1 16 berarti Ditambah 16 Ya plus ya Oke sama dengan 0 Semua kita bagi 4 Berarti M kuadrat Tambah 4 M Plus 4 Sama dengan 0 Maka ini kalau kita Faktorkan menjadi M plus 2 Kali M plus 2 Terlihat di sini kembar ya Sama-sama 2 Jadi M nya hanya ketemu 1 M sama dengan min 2 Ya Ini sama dengan 0 Jadi M plus 2 sama dengan 0 Atau M plus 2 sama dengan 0 Kalau M plus 2 sama dengan 0 Berarti M nya adalah min 2 Ya itu Dipikirkan seperti itu juga bisa Sekarang nomor 5 Kita scroll lagi ke bawah Untuk ngejak ke nomor 5 Jika diskriminan Diskriminan itu nilai D Yaitu B kuadrat Min 4 AC Ini diskriminan Ya Jika diskriminan persamaan kuadrat Ini adalah 121 Tentukan nilai C Ya Jadi D Adalah B kuadrat Min 4 AC A nya adalah 2 B nya adalah Min 9 Dan C nya tetap C Nilai C ini yang akan kita Cari Cari Dan ini D nya sudah ditentukan 121 Sama dengan B kuadrat B nya berapa 9 9 dikuadratkan akan menjadi 81 Dikurangi 4 A nya berapa 2 4 dikalikan 2 Habis itu dikalikan C nya tetap C Jadi 121 kurangi 81 Berapa dulu 181 dikurangi 121 dikurangi 81 Biar cepat saya pakai ini saja 121 Min 81 Ini akan sempatkan 40 Jadi 40 Ya Ini sama dengan Min 4 Kali 2 C Nah ini 4 nya bisa kita coret Ini tinggal 10 10 dibagi 2 Ini akan 5 Maka 5 sama dengan Min C Atau C nya berarti sama dengan 5 Oke Ini adalah pembahasan Untuk uji kompetensi 1 sampai 5 Selamat menikmati Selamat menikmati